Intro Pengiriman tenaga kerja wanita secara ilegal diduga masih marak dilakukan di Lampung Tengah Hasil penelusuran awak media Lantai News TV di salah satu cabang perusahaan PJTKI di Seperti Banyak, Kabupaten Lampung Tengah Ditemukan kasus pengiriman tenaga kerja ke Singapura di bulan November 2020 pada saat lockdown oleh Darto dan kawan-kawan Bermula dari perselisihan antara sponsor berinisial UKA yang berdomisili di Wates terkuat indikasi pengiriman TKW ilegal di masa pandemi Saat ditemui di kediamannya Rabu 30 Desember 2020, UKA menuturkan bahwa haknya dan temannya berinisial EI Selaku sponsor pemberakatan TKW atas nama Ratna Sari dan Sri tidak dibayarkan oleh Darto Yang dikenalnya melalui teman hajinya Haji Yanni sebagai kepala cabang PJTKI di Seperti Banyak Dirinya mengaku dijanjikan 11 juta rupiah untuk pi setiap satu orang TKW yang dikirim melalui Darto Namun hingga TKW tersebut terbang dua bulan yang lalu sekitar bulan November tahun 2020 Pi yang dijanjikan tak kunjung diberikan Hal ini membuat awak media penasaran dan melakukan penelusuran lebih jauh mengingat sejak pandemi COVID-19 melanda dunia Pengiriman TKW ke Singapura dihentikan Sehingga diduga kuat pengiriman TKW tersebut ilegal Saat dikonfirmasi ke Rosita staf PJTKI tersebut Rosita berusaha menutupi dan menurutnya perusahaan tempat dirinya bekerja sudah tidak beroperasi sejak Februari 2020 Diduga kuat Rosita termasuk bagian sindikat pengiriman ilegal yang dikomendai Darto Mengingat pengakuan hukum pemberkasan diurus oleh Rosita Rosita pun mengatakan nama PJTKI-nya adalah PT Agapia Mandiri Dan selama ini sejak pandemi di bulan Februari sudah tidak pernah mengirim TKW lagi Lain lagi pengakuan Darto saat dikonfirmasi di rumah Rosita Rabu 30 Desember 2020 Dirinya mengakui adanya pengiriman di bulan November 2020 atas nama Sri dan Ratna Sari Dengan rekom dari PT Pamor yang berpusat di NTB Dan anehnya saat dikonfirmasi Darto malah sering bertanya ke Rosita Hal ini memicu dugaan Rosita justru lebih tahu banyak tentang pengiriman dua TKW ilegal ke Singapura ini Dan dirinya pun mengaku seorang advokat dari kantor hukum di Badai Lampung Yang saat ini sedang melaporkan Kapolsek Seputiraman ke Polda Yang menurutnya tidak bersih dan minta teman-temannya yang tertangkap dan ditahan karena perjurian dibebaskan Berdau Sekjen Anjo Lantai saat dimintai tahapan menyatakan akan melaporkan Darto CS Yang diduga merupakan sindikat pengiriman TKW ilegal Menurutnya aturannya jelas pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah Juga diberikan kepada perseorangan yang melakukan penempatan atau pengiriman pekerja migran Karena dalam Undang-Undang PPMI Pasal 49 disebutkan pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia terdiri atas badan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia Atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri Samsul Lantai News TV melaporkan dari Seputibanya Lampung Tengah Jadi yang pertama saya tanya kan sampel itu selaku apa di perusahaan ini? Apa nama perusahaannya dan status sampel? Jadi gini statusnya ya sama-sama sponsor sama kayak bu itu Cuma kan ya kita saling koordinasi gitu loh Koordinasi Jadi di perusahaan di PJTKI sampai 100 sponsor Iya sponsor Apa nama perusahaan itu? Jadi itu Pamor Pamor? Pamor apa? Kok beda lagi tadi? Tadi gue siapa tadi? Pamor apa? Petit Petit Pamor Pamor itu berlokasi di mana? Ya Berlokasi di mana? Cabangnya itu di Jakarta Di Jakarta mana tempatnya? Di Jakarta itu cuma pusatnya di NCD Di Nusat Tenggara Barang Jadi bener pak Bapak kemarin mendapat TKI dari Bu Umi Dua orang Dua orang Sama Bu Ernie Ya Bu Umi itu mundur kartu yang kartu itu mundur Yang satu mundur Tapi yang satu berangkat atas namar atas ada itu kemana pak pengiriman? Ya pengiriman itu kemana pak? Ke Jakarta Bukan keluar negeri pak? Ke Jakarta kita ngirimnya Ya maksudnya setelah itu kemana pak? Setelah itu luar negeri Ke Jakarta dimana itu pak? Di Jakartanya di Depok Di Depok Di PT Pamor tadi Depoknya Depoknya Depok Kota Depok Kota Ya sekarang intinya gini aja pak Intinya ya Tidak pak saya ingin tahu lebih jelas Karena ini menyebut Tupuk sisanya selaku media pak Iya maksudnya Ya tahu Ada pengiriman ke Singapura di bulan sebulan Itu sebanyak dua orang Yang satu maksudnya Dan Bu Ernie Itu benar gak itu pak? Ya memang benar Cuma kan gini loh pak Intinya kan bapak-bapak ini kesini Intinya dapat menganggap dari Bu Umi yang intinya Selalu menyesuaikan masalah Iya Itu Itu menang pak berdasar pak Kalau saya selaku media Saya meramping aja Saya selaku media Saya perintahan perusahaan di situ pak Jadi saya pengen tahu jelasnya Supaya ini gamblang gitu Karena saya merima keterangan Yang lumayan membingungkan dari Ibu Sari Karena ketidaktahuan dia Menyangkut hal ini Dia mengatakan ini Bahkan sudah berhenti bulan 2 Segala macem Ya itu kan yang bawakan pak Malindu Pak Malindu itu siapa pak? Ya katanya pak Yanni Yang telpon pak Yanni tadi Oh pak Yanni Pak Yanni Jadi pak Yanni itu pak Malindu namanya Jadi Benar pak ya Ada pengiriman di bulan 11 kemarin Tujuan Singapura pak ya Malaui PT Apa boleh pak di masa pandemi ini Pengiriman ke Singapura pak? Sebenarnya ini kan belum bisa pak Sudah kok itu bisa ada pengiriman Bagaimana ceritanya pak? Ya cuma kita gak ngerti juga Yang jelas itu Makanya kita Kalau yang saya tahu pak Peraturan nomor 23 Dari Kementerian Tenaga Kerja Jadi Disitu dikatakan 12 negara yang boleh Untuk pengiriman Di antaranya Jajahir, Taiwan Polandia Negeriya Dan Arab Saudi Itu Saya tidak membaca ada Singapura Itu Kok bisa gitu loh pak? Bisa di masa pandemi ini Ada pengiriman ke Singapura Proses paspornya seperti apa pak? Rekomnya dari mana? Itu yang saya tanya pak Ini pasang menginggak AI ini sih Katakan ID-ID Mandiri Atau dimana saya gak ngerti ya ID Mandiri Jadi Rekomnya dia tidak Dari mana-mana Dia ID Mandiri Jadi menurut Bu Umi pak Dia mengatakan Dijanjikan P11 juta Untuk pemberangkatan TKI ke Singapura Itu benar pak? Itu siapa nama yang berangkat itu pak? Gak tahu misalnya Ratnasari Apa namanya? Ratnasari dan Sri Ada dua orang Yang melalui dia itu Satu atas nama Bu Erni Sponsornya atau PLN saya ngerti Jadi yang pertama saya tanya Kan Sampean itu selaku apa di perusahaan ini? Apa nama perusahaannya dan status Sampean? Jadi gini Statusnya ya sama-sama Sponsor sama kayak Bu itu Ya kita saling koordinasi gitu loh Koordinasi Jadi di perusahaan di PJTKI sampai 100 sponsor? Iya Apa nama perusahaan itu pak? Perusahaan PT Apa itu ya? PT Pamor Pamor? Pamor apa? Kok beda lagi tadi? Tadi gila Glesia apa tadi? Agak Pamor itu berlokasi di mana pak? Ya Berlokasi di mana? Cabangnya itu di Jakarta Di Jakarta mana tepatnya pak? Di Jakarta itu cuma pusatnya di NTT Di Nusa Tenggara Barat Jadi bener pak Bapak kemarin mendapat TKI dari Bu Umi Dua orang Nama Bu Erna itu Ya Bu Umi itu mundur satu Yang satu itu mundur Yang satu mundur Tapi yang satu berangkat Atas nama Ratna Sari Itu kemana pak pengiriman? Ya pengirimannya ke mana pak? Ke Jakarta? Bukan ke luar negeri pak? Ke Jakarta kita ngirimnya Iya maksudnya setelah itu kemana pak? Setelah itu ke luar negeri Ke Jakarta di mana itu pak? Di Jakartanya di Depok Di Depok Di PT Pamor tadi? Iya Depoknya? Depoknya Depok Kota Depok Kota Ya sekarang intinya gini aja loh pak Intinya ya Enggak pak Saya ingin tahu lebih jelas Karena ini menyangkut Tupuk sisai selaku media pak Iya maksudnya Dia tahu Ada pengiriman ke Singapura di bulan 11 Itu sebanyak dua orang Yang satu melalui Bu Umi dan Bu Erni Itu benar gak itu pak? Ya memang benar Cuma kan gini loh pak Intinya kan bapak-bapak ini kesini Intinya dapat mandap dari Bu Umi yang intinya selalu menjelesaikan masalah B Iya Itu benar pak berdasar pak Kalau saya selaku media Saya mendamping aja Saya selaku media Saya pimpinan perusahaan disitu pak Jadi saya ingin tahu jelasnya Supaya ini gamblang gitu loh Karena saya nerima keterangan yang lumayan membingungkan dari Ibu Sari Karena ketidaktahuan dia menyangkut hal ini Dia mengatakan ini bahkan sudah berhenti di bulan 2 segala macem Ya itu kan yang bawa kan pak malindu Pak malindu itu siapa pak? Jadi lewat pak malindu dikasihkan ke staff ke kita gitu Ini nanti orangnya disini Pak malindu itu siapa? Ya berapa saya juga gak ngerti Pak malindu itu siapa pak? Ya katanya pak Yanni Yang telpon pak Yanni tadi Oh pak Yanni Pak Yanni Jadi pak Yanni itu pak malindu namanya Jadi Benar pak ya Ada pengiriman di bulan 11 semarin Tujuan Singapura pak ya Malah PT Pamor tadi ya Bagaimana? Si RT itu loh 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 Kalau masyarakat Itu loh Itu loh Itu loh Itu loh Kita juga gak tau Kenapa Dibagi babu umi Nyuruh orang Datang kesini Ada Ada Suruh sini aja mbak Biar anak Bapak aja Beritimawas Bapak ada ini orang Oh stop Itu PT nya apa itu PT yang mana PT ya kan biasanya Untuk tenaga kerja kan ada PT pengirimannya itu loh Melalui PT apa PJTKI Nggak ngerti juga Sampel Kalau atas nama Ratnasari Amasri siapa Itu lewat Sampel Pemberkasannya Nggak ada ya Pemberkasannya Ke Singapura tujuannya Nggak ada Nggak ada Kebanyakan itu Kalau dulu ya Masih prosesnya Kita itu kebanyakan dari Pagar Alam Pagar Alam Blitang Dari sini tuh Dari Blitang Blitang Kantornya Kantornya Sampel Waktu itu Dimana Kantornya Yang disampai Kantornya Dulu Pas masih buka Di sini Itu terakhir buka Bulan apa Bulan Sebelum Februari Terakhir 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 Tapi Sampel Kenal dengan Bu Umi Ya dulu Sempat Telepon Tanya Mereka Seperti Seperti Banyak Gak Diantor Ya Kalau Keren Kenal Pak Darto Njati Kan Iya Pak Darto Nya Kami tidak Kenal Makanya Kami datang Kesini Kami menelusuri Dari bawah Dulu Artinya Dari Keterangan Bumi Menyampaikan Bahwa Waktu itu Pertama kali Berurusan Dengan Bu Rosita Ya Saya kan Cuma Setedah Staff Kalau Staff Saya Gak Tahu Masalah Kesanannya Kan Saya Gak Tapi Pernah Gak Dia Datang Ke Perusahaan Sampel Di bulan Apa Itu Baru-baru Ini Sudah Lama Sudah Lama Berapa Tahun Yang Lalu Saya Di bulan Masuk Kerja Di bulan Kalau Pak Haji Ani Itu RI Itu Sebagai Apa Di situ Penasihat Di perusahaan Itu Cabang Cabang Berarti Ada Nama Perusahaan Ada Nama Perusahaan Nama Perusahaan Nama Perusahaan Kalau ada Cabang Berarti Ada Perusahaan Yang di sini PJTKI Tapi Tidak ada Perusahaannya Tidak ada PJTKI Perusahaan Jasa PJTKI Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Tidak ada Sampai Waktu itu Pemberkasan Harusnya Tahu Agap Agap Agar 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 Cabang Kepala cabangnya Pak Darto Mbak Desi Desi Siapa Desi R Nama Lengkapnya Desi Puvisi Buka Buka Desi Aku Sikit Ini Saya Sama Desi Saya cuma 4 bulan Bukan Ini saya Oh samanya Saya cuma kan Saya itu kerja di situ cuma 4 bulan 4 bulan Sampai pernah berkata apa ke Bu Umi waktu itu Ya mungkin Mengatakan sesuatu atau apa Mengenai V atau apa segala macem Kalau masalah V Aku gak ada kuasa Udah ada kuasa Ya cuman para sponsor nanyainya cuma sama saya Itu saya nanya sama Apa yang disampaikan Pak Darto Sampai kan menanyakan Ke Pak Darto terus menyampaikan Ya cuma Umi tanya Masalah V nya gimana Terus jawabannya Saya jawabnya Bu Kalau masalah V itu sama Pak Darto Saya gak ada wewenang Tapi yang sampaian tahu Untuk V satu orang PGTKI Dengan pengiriman Singapura Contohnya Itu berapa 7 juta 7 juta 7 juta Bukan 15 Bukan Gak nyampe Gak nyampe Jadi 7 juta Sekarang Pak Pak ya Potongan buat rapid test Test web itu udah berapa Boking hotel buat Ininya tuh Boking hotel juga ya Berarti Artinya kalau sudah rapid test Di masa pandemi Artinya sudah pandemi Ya maksud saya Tadi maaf Ini mau maaf Tadi sampai menjelaskan ke saya Sampai mengatakan bahwa Bulan 2 terakhir Terakhir pengiriman Setelah pandemi ya Setelah itu tidak ada Tiba-tiba sampai mengatakan Ada rapid test Pemotongan Artinya setelah Setelah masuk pandemi Ada pengiriman Saya tanya Bumi yang tanya ke saya Di bulan apa saya tanya Nah ibu ini Lupa ya Pak Ibunya tanya Kalau sekarang tuh Gimana prosesnya Ya kalau sekarang PT kita memang gak proses Kalau proses sekarang Yang saya tahu Di PT yang buka Itu ada rapid testnya juga Ada PT yang buka Gak tahu saya PT mana Berarti bu Umi mengirim Setelah pandemi Artinya di atas bulan April Nah kalau saya selama ini Maksudnya Pas bapak itu Konfirmasi ke saya Kalau ada pandemi kan Baca tutup Saya keluar Saya gak kerja lagi disitu Cuma bu Umi kan tanya ke saya Melalui telepon Atau ketemu Telepon Ya saya jawab itu Selanjutnya saya juga gak tahu Bu Saya juga udah Gak disitu Saya udah Desain dari situ Saya udah berhenti Waktu itu Sampai selaku apa disana Selaku apa disana Saya Biasanya saya setap Ya setap apa Kan ada gunting mungkin Ada keuangan atau apa Setap 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 Administrasi Untuk ADM nya Bukan Bukan Admitrasi ada sendiri Jadi untuk Verifikasi berkas Iya Kalau semuanya dokumennya Kurang lengkap Bapak itu suruh mengungkapi Oh Berapa bulan Sampai disitu Berapa bulan Bekerja disitu Saya mau Masuk bulan 12 Melamar atau Yang minta siapa Pak Darto Berarti Antara Pak Darto Dengan siapa Kenal deket Ketemu di mana Waktu itu Apa Lagi jalan di jalan Eh Terjain aku Saya jualan Jualan burin Oh ya Yang ngobrol Yang mampir Ngopi Tapi rumah Pak Darto Belum berhenti sama Kalau Kalau rumahnya sih Ini Raman Raman Jumatul Raman itu Arahnya itu Dari Polsek Apa itu namanya Raman Utara Sebutnya Raman Polsek Sebutnya Raman itu loh Yang sini Nah itu masuk Ke arah Lili Ke arah Arah Turah Lili itu Bukan Seperti Raman Polsek Sebutnya Raman ya Pak Ini kan ada Polsek Sebutnya Raman Terima kasih Terima kasih sudah menonton!